Yang pemirsa dalam merapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai tanggapan pansus DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022 yang diselenggarakan di gedung DPRD Kota Jambi pada hari Kamis 13 April 2023. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan turut menyampaikan masukannya mengenai persoalan jalan dekat Simpang Jalan Andil. Dalam merapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai tanggapan pansus DPRD Kota Jambi mengenai LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022 yang diselenggarakan di gedung DPRD Kota Jambi pada hari Kamis 13 April 2023. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan turut menyampaikan masukannya mengenai persoalan jalan dekat Simpang Jalan Andil. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan turut menyampaikan masukannya mengenai persoalan jalan dekat Simpang Jalan Andil. Dirinya menyampaikan langsung kepada Wali Kota Jambi Syarifwasa untuk dapat segera menindaklanjuti mengenai jalan tersebut. Simpang ini, jadi orang dari Juru Tunggu dan Bidang Jera masih diselenggarin disini. Dan dari Kota Bali ini masih diselenggarin dan kesannya itu diselenggarin. Kalau misalnya dia-dibat dipanjangin lagi, jadi orang dari pasang yang bisa gelap ke Kota Bali, jadi dia harus pergi kejalanan di Opa itu. Kalau di Opa itu, Pak. Bahannya kalau menurut saya aktivitas lagi tinggi. Setelah mendengar masukan tersebut, Wali Kota Jambi langsung memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk segera menindaklanjuti masukan dari Ketua DPRD Kota Jambi.